Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 24 Ban Klam Hwee Cu mengulurkan tangannya yang putih ke depan, kemudian pelan-pelan berkata, Bawalah kemari, berikan kepadaku untuk kulihat. Meskipun Wityong Hang merasa keberatan dalam hati kecilnya, namun dia toh menurut juga dan memberikan benda tersebut kepada Ban Kiam Hwee Cu. Setelah menerima pena tersebut, sekali lagi Ban Kiam Hwee Cu memeriksa benda itu dengan seksama, akhirnya sambil mendengus dingin ujarnya dengan cepat. Lencana pena baja, betul-betul suatu penyaruan yang luar biasa, ternyata pada lapisan luar dari lubunsi telah dilapisi dengan selapis kulit baja yang mengelabui pandangan orang lain. Berbicara sampai di situ, mendadak dia mengambil kutungan pedangnya lalu ditebaskan ke atas pena baja tersebut. Dengan perasaan terkejut, Wityong Hang segera menegur, Hwee Cu, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak membersihkan pena tersebut dari lapisan bajanya sahut Ban Kiam Hwee Cu dengan suara dingin. Tape pena ini merupakan tanda pengenal dari perkumpulan tipit pang yang sudah diturun-temurunkan pada anggota perkumpulannya, sedangkan aku tak lebih hanya menyimpankan benda tersebut bagi mereka untuk sementara waktu. Kalau toh di dalam pena baja tersebut disimpan lubunsi yang asli, apa salahnya jika benda tersebut diperlihatkan kepada semua orang yang hadir? Sementara berbicara, tangannya tak pernah berhenti bekerja, jangan dilihat pedang yang dipergunakan hanya sebilah kutungan pedang belaka, namun di dalam kenyataan tajamnya bukan kepalang, hanya di dalam berapa kali sayatan saja, lapisan luar yang membungkus pena baja tersebut telah berhasil disayat habis. Dengan cepat munculah sebilah pena kemala yang berwarna kehijauan. Benar juga, benda tersebut adalah lubunsi yang asli, baik warna maupun bentuk tidak jauh beda dengan lubunsi yang palsu. Sambil membuang pedang kutungnya ke tanah, dengan tiga jari tangannya Ban Kiam Hwee Cu memegang pena kemala tersebut, kemudian ujarnya. Hitung-hitung, tidak sia-sia belaka kalian datang menghadiri suatu pertemuan hari ini, kalau tadi Tio Lohu Hoat telah memusnahkan sebatang lubunsi yang palsu, maka sekarang benda yang asli telah muncul di depan mata. Dari sini dapat dibuktikan kalau dua buah lubunsi yang palsu dan sebuah yang asli telah terjatuh semua ke tangan Tio Lohu Pekli di masa lalu, ketika ia menghancurkan sebuah lubunsi yang asli pada 30 tahun berselang, rupanya yang asli telah dialapisi dengan kulit baja yang kemudian dijadikan tanda pengenal dari perkumpulannya. Kemudian secara sengaja pula dia mengeluarkan lubunsi yang palsu ke dalam dunia persilatan hingga menciptakan badai pembunuhan yang amat dasyat 30 tahun kemudian. Dengan sorot metu yang licik dan memancarkan sinar serakah, senintian Yeu menatap lubunsi itu lekat-lekat, kemudian katanya. Atas undangan dari Hwee Chu, kami memang datang kemari untuk lubunsi tersebut sekarang benda tersebut sudah muncul di depan mata, bolahkah si Yau tak ikut meminjam sebentar untuk dinikmati. Pena tersebut bukan miliku, sehingga sulit untuk memenuhi harapanmu tersebut, sahutban kiam Hwee Chu dingin, bukankah kalian telah menyaksikan dengan cukup jelas, pena yang asli dan pena yang palsu berbentuk persis sama, di atas pena ini pun terukir huruf Tianheetititit. Totiang, mungkin yang kau khawatirkan sekarang adalah kepandaian silat yang tersimpan dalam pena tersebut bukan? Sambil mengelus jenggotnya Tianheu tertawa seram. Hwee, 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 menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, dalam lubunsi tersimpan sebuah jurus ilmu pedang yang sangat hebat, dalam ilmu pedang tersebut terkandung seluruh inti sari ilmu pedang yang berada di kolong langit dewasa ini, apakah Hwee Chu tidak ingin menyaksikannya? Ban kiam Hwee Chu tertawa dingin, mendadak dia membalik pena kemala tersebut, lalu katanya, Di balik batang pena tersebut mungkin saja tersimpan kepandaian silat, seandainya ada mungkin sudah diambil orang sedari dulu, yang tertinggal sekarang tak lebih hanya sebuah batang pena kosong bila tidak percaya, silahkan kalian memeriksanya sendiri. Ketika semua orang mengalihkan perhatiannya ke arah batang pena itu, betul juga batang pena itu sudah kosong, tiada sesuatu benda apapun yang terdapat di sana. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Witiong Hong, segera pikirnya. Yang mereka maksudkan sebagai sebuah jurus ilmu silat itu, jangan-jangan adalah hukiran jurus Hong Bong Sem Tiam Tau yang terukir di atas kotak pena tersebut. Bayangkan saja, pancaran sinar kemasan yang dipancarkan oleh pedang Ban Kiam Hwee Chu tadi begitu dasyat dengan hawa pedang yang mengerikan dan mana mungkin jurus serangan biasa dapat dipergunakan untuk memecahkan serangan tersebut? Bahkan untuk menangkis pun belum tentu akan mampu untuk menangkisnya. Tapi buktinya jurus serangan pedang yang begitu dasyat pun tanpa disengaja telah berhasil dipecahkan olehnya. Di dalam hal ini, tampaknya Ban Kiam Hwee Chu serta semua yang hadir di sana telah tertarik perhatiannya oleh patahnya pedang Kim Leong Kiam serta munculnya Lubun Si yang asli tersebut sehingga siapapun telah melupakan jurus serangan yang telah dipergunakan olehnya tadi. Sementara dia masih termenung, tampak Ban Kiam Hwee Chu telah menyodorkan kembali Lubun Si tersebut dihadapannya sembari berkata. Lubun Si merupakan sebuah benda mestika dalam dunia persilatan, saudara Wi harus baik-baik menyimpannya. Wi Tiong Hang menerima kembali pena tersebut dan segera dimasukkan ke dalam saku, setelah itu katanya hambar. Pena tersebut merupakan pena baja milik perkumpulan tipit pang, aku tak lebih hanya akan menyimpannya untuk sementara waktu. Ban Kiam Hwee Chu tersenyum, katanya lagi dengan suara lembut. Kecuali Lubun Si, bukankah dalam diri saudara Wi juga terdapat sebutir mutiara Jip Kiam Chu sekalipun semua orang tidak menyinggung tentang persoalan tersebut, tapi aku yakin hal ini tak akan bisa mengelabungi semua orang. Saudara Wi, apabila kau tak ada urusan penting, siau tak ingin mengundangmu untuk mengunjungi Kiam Bursan selama beberapa hari, terhadap saudara Wi mungkin merupakan suatu bantuan kecil, entah bagaimanakah pendapat saudara Wi? Ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang pelan sekali, sehingga kecuali Wi Tiong Hang, boleh dibilang orang lain tak akan bisa mendengarnya. Wi Tiong Hang menjadi tertegun, kecuali Lubun Si masih ada sebutir mutiara ING Kiam Chu. Sejak kapan dalam sakunya terdapat sebuah mutiara ING Kiam Chu? Sembari menjura dia segera menyaut. Aku masih ada urusan pentir klainnya yang harus segera diselesaikan biarlah maksud baik Hwee Chu ku terima dalam hati saja. Berhubung jarak di antara para hadirin dengan kedua orang itu berselisih agak jauh, maka siapapun tidak mendengar apa gerangan yang mereka bicarakan. Tapi semua orang dapat melihat kalau Wi Tiong Hang sedang menjura berulang kali, tentu saja hal ini disebabkan dia sedang meminta maaf kepada Ban Kiam Hwee Chu karena telah mematahkan pedang mestika orang itu. Dengan tatapan mati yang tajam Ban Kiam Hwee Chu mengawasi wajah Wi Tiong Hang beberapa saat, dia seperti merasa sayang dan kecewa, katanya kemudian. Kalau toh saudara Wi masih mempunyai urusan penting lainnya, siapun tidak akan menahanmu lebih jauh. Sementara itu seorang dayang telah muncul di tengah harna, memungutkan pedang Jik Siung Kiam milik Wi Tiong Hang dari atas tanah dan mempersembahkan kehadapannya. Wi Tiong Hang segera menjura sambil menyatakan rasa terima kasihnya, setelah menerima kembali pedangnya lantas dimasukkan kembali ke dalim sarung. Mendadak sehtian Ye U bangkit berdiri, kemudian katanya sembari menjura. Sekarang, lubunsi yang palsu sudah punah, yang asli pun sudah muncul, aku pikir pertemuan pada hari ini pun sudah berakhir sampai di sini, apabila Hwee Chu tiada petunjuk yang lain, siapun ingin mohon diri lebih dulu. Ban Kiam Hwee Chu segera balas memberi hormat, sahutnya sembari tertawa. Terima kasih banyak atas petunjuk dari sehtu tiang, siyaute ucapkan banyak terima kasih pula atas kesudianmu untuk menghadiri pertemuan ini. Dengan sorot metu yang licik dan keji sehtian Ye U memandang sekejap ke arah semua orang, kemudian ujarnya sambil menjura. Loheng sekalian, maafkan bila siyaute harus berangkat selangkah lebih dulu. Selesai berkata, dengan membawa anggota perguruannya ia lantas beranjak keluar dari ruangan tersebut dengan langkah lebar. Wee Tiong Hang sendiri yang memikirkan asal-usulnya, dia pun ingin buru-buru mengunjungi perguruan Siu Lobun untuk menyelidiki jejak dari pamannya yang tak diketahui namanya untuk ditanya tentang riwayat hidupnya. Maka menyaksikan sehtian Ye U beranjak pergi dia pun segera menjura kepada Ban Kiam Hwee Chu sembari berkata, Sekarang, aku sendiri pun masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, maaf bila aku pun harus berangkat selangkah lebih dulu. Ban Kiam Hwee Chu memandang sekejap ke sekeliling karena, kemudian katanya. Kepergian sehtian Ye U secara tergesa-gesa sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan yang kurang baik, sepanjang jalan nanti harap saudara Wee Chu di bertindak lebih berhati-hati lagi. Terima kasih banyak atas perhatian dari Hwee Chu, aku bukan seorang manusia yang takut urusan. Susiau Hui segera bangkit berdiri pula, tanyanya sambil menatap wajah pemuda itu lekat-lekat. Wee Sau Hiap, kau hendak pergi kemana? Wee Tiong Hang Yak ditegur dihadapi orang banyak segera merasakan paras mukanya berubah menjadi merah padam karena jengah, sahutnya cepat-cepat. Aku masih mempunyai persoalan lain yang harus diselesaikan maka aku ingin melanjutkan perjalanan cepat. Lak Jiu In Eng Tio Men menjadi gelisah sekali setelah menyaksikan kejadian itu, buru-buru-buru dia menarik ujung baju kakaknya sembari memberi tanda. Tio Kun Ke yang berpengalaman tentu saja memahami maksud hati adiknya ini, buru-buru dia pun berseru. Saudara Wee, bagaimana kalau kita menempuh perjalanan bersama-sama? Belum sempat Wee Tiong Hang menjawab, kakek Oh yang berdiri di samping Susi Oh Wee telah berkata sambil mendengus dalam-dalam. Siapa membawa mestika dia akan tertimpa bencana, dengan mengandalkan kemampuan dari kalian beberapa orang, memangnya sanggup untuk menghadapi hadangan dari musuh tangguh. Pada dasarnya Tio Kun Ke adalah seorang lelaki tinggi hati, ketika dilihatnya orang itu berbicara kepada mereka, di mana sudah jelas dari sikapnya kalau orang itu tidak memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan dari Bu Tengpei. Kontan saja dia mendengus gusar dan berseru. Hektometer, kepada siapakah sedang berbicara? Lohu sedang berbicara dengan kalian sahut kakek Oh dingin, sekarang, bocah ini membawa mutiara Inkyamcu yang sudah lama diincar oleh setiap anggota dunia persilatan di samping Lubunsi yang sudah merupakan bencana besar. Kecuali melakukan perjalanan bersama Tamato Asyocya kami dan Lohu yang melindungi keselamatan jiwanya, siapa pula yang mampu melindungi keselamatannya tanpa terjadi suatu peristiwa apapun? Kamli Ucu yang mendengar perkataan tersebut segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haah, 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 Lohu Tiang, tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu itu kelewat sombong sehingga kurang sedap kedengarannya? Kakek Oh memandang sekejap ke arah Kamli Ucu berdua, kemudian katanya. Kalian adalah anggota Tia Set Bun, haah, haah, masih mendingan juga ucapan tersebut diutarakan oleh guru kalian. Liu Leng Peo mendengus dingin, tantangnya dengan suara dingin. Kau ingin mencoba? Menyaksikan semua orang hendak bentrok sendiri gara-gara urusannya, dengan cepat Wee Tiong Hang menjura berulang kali sembari berseru. Nona So, Saudara Kam Saudara Tio, harap kalian jangan sampai timbul kesalahan paham gara-gara urusan Siawte, terus terang saja ku katakan kepada saudara sekalian, hingga kini asal-usul Siawte masih merupakan sebuah tanda tanya besar, Maka sekarang aku ingin terburu-buru mencari pamanku yang telah memelihara Siawte selama ini untuk ditanyai asal-usulku yang sebenarnya, itulah sebabnya Siawte harus berangkat lebih dahulu. Berbicara sampai di situ, dia lantas menjura kepada Tian Kahi, Sip Chu Tai Susin Cikki Beng Kian Hao sekalian sembari berseru. Harap dimaafkan kalau aku terpaksa harus berangkat lebih dahulu. Selesai berkata ia segera membalikan badan lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan tersebut. Agaknya dia memang ada maksud untuk menghindari orang-orang tersebut gerakan tubuhnya cepat sekali. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah berada 7-8 kaki dari posisi semula dan bergelak ke depan tanpa berpaling lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa Witi Yong Hang bergerak meninggalkan kuil tersebut, dalam waktu singkat dia sudah berada belasan li jauhnya dari tempat semula. Kini di depannya muncul sebuah persimpangan jalan. Tanpa terasa dia berhenti sejenak untuk menentukan arah tujuannya, baru saja hendak melanjutkan perjalanan. Mendadak dari balik hutan di sisi kiri jalan muncul tiga orang manusia. Orang yang berjalan di barisan terdepan adalah seorang kakek berjenggot putih yang memakai jubah hijau, sedangkan dua orang kakek yang mengikuti di belakangnya adalah dua orang kakek berjubah abu-abu, sepasang tangan mereka lurus ke bawah, agaknya merupakan pengiring dari kakek berjubah hijau tersebut. Kakek berjubah hijau itu muncul dengan wajah penuh senyuman, dengan sorot matanya yang dalam dia mengawasi Wi Tiong Hang beberapa saat lamanya, kemudian berkata sembari menjura. Yang datang apakah Wi Tiong Hang, Wi So Hiap? Belum pernah Wi Tiong Hang berjumpa dengan kakek berjenggot putih yang memakai jubah hijau ini, sudah barang tentu dia pun tidak kenal siapa gerangan mereka. Sesudah tertegun beberapa saat, sahutnya sambil menjura. Aku adalah Wi Tiong Hang, entah ada urusan apa lo tiang datang mencariku? Atasan kami ingin sekali bersuamuka dengan Wi So Hiap, oleh sebab itu sengaja mengutus lohu untuk menyambut kedatanganmu di sini. Siapa si atasanmu itu serwi Tiong Bong tercengang, Aku sama sekali tidak kenal dengannya, mengapa dia mengutus kau untuk menyambut kedatanganku di sini? Mungkin atasan kami mengetahui tentang Wi So Hiap, kalau tidak, mustahil dia akan mengutus lohu untuk datang menyambut kedatanganmu. Mendengar perkataan itu, Wi Tiong Hang segera berpikir di dalam hati. Siapa majikan dari kakek berjubah hijau itu dan dari mana datangnya? Lebih baik aku tanyai dulu sampai jelas sebelum bertindak. Berpikir demikian, dia lantas mendongakan kepala sambil bertanya. Siapa si atasanmu? Dapatkah lo tiang memberi petunjuk atasan kami tak memesan apa-apa, sebab itu lohu pun merasa kurang leluasa untuk sembarangan berbicara. Mendengar itu, Wi Tiong Hang segera tertawa dingin. Hehehe, kalau toh siapa nama atasan lo tiang pun tak sudi. Diberi tahu ada urusan apa dia mempunyai sesuatu urusan. Harap lo tiang sudi menyampaikan kepada atasanmu, katakan kalau aku masih ada urusan penting sehingga tak bisa memenuhi undangannya itu. Seusai berkata, dia lantas menjura dan bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Dua orang kakek berbaju abu-abu yang berdiri di belakang kakek berjubah hijau itu segera berkelebat ke depan menghadang jalan pergi Wi Tiong Hang. Diam-diam Wi Tiong Hang tertegun lagi dibuatnya, dengan cepat dia berpikir. Gerakan tubuh yang dimiliki kedua orang kakek itu sungguh cepat sekali, tampaknya ilmu silat yang dimiliki tidak lemah. Berpikir demikian, dengan kening berkerut segera serunya, mau apa kalian berdua sekarang? Atasan kami sedang menunggu di depan sana, harap Wi Sau Hiap Sudi mengunjungi sebentar, sahut kakek berbaju hijau itu tertawa. Wi Tiong Hang tertawa dingin. Yang ingin berjumpa dengan diriku toh atasanmu sedang bersedia atau tidak menjumpai atasanmu adalah urusanku, atas dasar apa kalian bertiga hendak memaksaku dengan kekerasan. Lobo hanya mendapat perintah untuk menyambut kedatangan Sau Hiap, kami tidak berminat untuk memaksa dengan menggunakan kekerasan. Bagus sekali, boleh saja aku ke situ, namun kalian mesti menjelaskan lebih dahulu siapakah atasan kalian itu ada urusan apa mengundang kedatanganku setelah itu baru akanku pertimbangkan lagi. Kakek berjubah abu-abu yang berada di sebelah kiri itu segera membentak. Lengcu, orang ini enggan minum arak kehormatan, tampaknya kita harus segui arak hukuman. Benar sambung seorang yang lain, kita sudah tidak banyak memiliki waktu lagi, bagaimana kalau kita bekuk saja dengan kekerasan. Nada pembicaraan kedua orang itu dingin, kaku dan sombong seakan-akan tidak memandang sebelah mata pun terhadap lawannya. Witi Yong Hang dapat mendengar kalau mereka menyebut kakek berjubah hijau itu sebagai lengcu namun dia tidak mengetahui dari mana datangnya Seng Lengcu tersebut. Selama ini si kakek berjubah hijau itu hanya tersenyum belaka, sepintas lalu tidak mirip orang jahat, tapi dua orang pengiringnya itu sudah jelas itu kan manusia baik-baik. Kakek berjubah hijau itu sama sekali tidak menggubris ucapan kedua orang pengiringnya, dengan kening berkerut katanya lagi. Wisau hiap harapka sudi memaafkan kami, sudah banyak tahun atasan kami tak pernah melakukan perjalanan di dunia persilatan, sehingga lohu memang agak kurang leluasa untuk memberitahukan siapa namanya, tapi lohu telah mendengar atasan kami berkata bahwa kepandaian silat saw hiap seperti berasal dari seorang sahabat karibnya, itulah sebabnya dia ingin sekali berjumpa dengan saw hiap. Waktu itu Witi Yong Hang memang sedang risau dan kesal karena tidak mengetahui asal-usulnya, mendengar perkataan tersebut, kontan saja semangatnya berkobar kembali, desaknya lebih jauh. Apalagi yang dikatakan atasanmu itu? Lohu hanya mendengar atasan kami berkata demikian saja, keadaan yang lebih jelas tidak lohu ketahui paling baik kalan saw hiap menjumpai atasan kami sendiri dan bertanya lebih jelas. Ucapan tersebut memang manjur sekali. Sekarang, atasanmu berada di mana Witi Yong Hang segera bertanya dengan bernapsu. Kakek berjubah hijau itu segera menuding ke depan sana. Itu dia, berada di depan sana, tak jauh dari tempat ini sahutnya cepat. Aku bersedia untuk menjumpai atasanmu itu. Bagus sekali seru kakek berjubah hijau itu sambil tersenyum, harap wisau hiap sudi mengikuti lohu. Silahkan serui Tiong Hang sambil mengangkat tangannya. Kemudian tanpa banyak berbicara lagi dia berjalan mengikuti di belakang kakek berjubah hijau itu, sementara kedua orang kakek berbaju abu-abu itu lalu mengikuti pula di belakang. Setelah berjalan kurang lebih sepertanakan Nazi kemudian, sampailah mereka beli sebuah dusun kecil di bawah bukit. Kakek berjubah hijau itu mengajak Witi Yong Hang mendekati sebuah gubuk dekat selokan, kemudian berhenti secara tiba-tiba, kemudian setelah menjura serunya. Hamba telah mengundang datang wisau hiap. Silahkan dia masuk suara serak seseorang berkumandang dari dalam rumah gubuk itu. Baik sahut kakek berjubah hijau itu cepat, sambil membalikan badan ia berkata lagi. Atasan kami mempersilahkan wisau hiap untuk masuk. Witi Yong Hang segera beranjak masuk ke dalam rumah gubuk tersebut. Waktu itu senja sudah menjelang tiba, matahari telah condong ke sebelah barat, suasana di luar ruangan masih tidak seberapa gelap, namun suasana dalam ruangan itu cukup reduk. Tampak di sisi sebelah kiri dinding terdapat sebuah kursi bambu, seorang kakek berjubah lebar dan berjenggot putih duduk di situ dengan sangat angkernya. Di tengah kegelapan, sepasang matu kakek itu memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati, bagaikan semilu dia mengawasi wajah Witi Yong Hang lekat-lekat, ternyata ia tidak bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya. Sepasang matu Witi Yong Hang dapat dipakai untuk melihat dalam kegelapan, dalam sekilas pandangan saja dia dapat melihat kalau kakek itu mengenakan jubah panjar berwarna hijau tua, wajahnya pucat dan daging tubuhnya kaku sehingga sekilas pandangan tidak mirip dengan manusia hidup. Pengalaman yang dimiliki Witi Yong Hang sekarang sudah amat luas, pengetahuannya tentang dunia persilatan juga sudah maju pesat, sekilas pandangan saja dia sudah melihat kalau kakek itu mengenakan selembar kulit manusia. Dari gerak-gerik maupun tingkah lakunya itu, dengan cepat anak muda itu mengambil kesimpulan kalau kakek yang dihadapinya sekarang sudah jelas bukan orang dari golongan lurus, diam-diam ia segera meningkatkan kewaspadaannya. Ketika kakek berjubah hijau tua itu menyaksikan Witi Yong Hang hanya berdiri saja dalam ruangan rumah, dia mengira pemuda itu tak dapat melihat jelas keadaan di dalam karena silau, maka sambil tertawa dalam tegurnya. Saudara cilik, silahkan duduk, di sisi sebelah kananmu terdapat sebuah kursi bambu. Witi Yong Hang segera menjura, katanya, terima kasih banyak atas undangan Lotiang, bolahkah aku tahu siapa nama Lotiang dan ada urusan apa mengundang kehadiranku kemari? Sejak perjumpaan pertama kali berdadi, sepasang di mata si kakek berjubah hijau tua itu tak pernah terlepas dari wajah Witi Yong Hang mendengar pertanyaan tersebut, ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 sudah banyak tahun Lohu tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, harap saudara cilik memanggilku dengan sebutan Lotiang saja. Ada urusan apa Lotiang mengundang kehadiranku kesini? Harapkah Sudi menjelaskan kepadaku. Lohu memang ada suatu persoalan yang hendak dibicarakan denganmu, saudara cilik, si Iahkan duduk lebih dulu sebelum pembicaraan mau dimulai. Tanda petik, Witi Yong Hang menurut dan segera duduk di kursi yang berada di hadapannya. Setelah mengawasi si anak muda itu beberapa saat, pelan-pelan kakek berbaju hijau tua itu berkata, Saudara cilik, kau kah yang bernama Witi Yong Hang benar? Aku bernama Witi Yong Hang. Witi Yong Hang. Kakek berjubah hijau tua itu tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang aneh sekali, berapa saat kemudian ia baru berkata lagi, Saudara cilik, pikirku kau bukan siwi. Witi Yong Hang merasa amat terperanjat, dengan cepat ia teringat kembali akan sepatah kata yang tercantum dalam surat yang ditinggalkan paman tanpa nama padanya tempoh hari. Kau bukan dari Margawi, tapi sekarang kau harus tetap mempergunakan nama Witi Yong Hang sebagai pengganti namamu. Setiap tulisan yang ditinggalkan paman tanpa nama di dalam suratnya boleh dibilang telah hafal di luar kepala, sekarang kakek itu mengatakan pula bahwa dia bukanlah siwi, bukankah hal ini menunjukkan kalau dia memang bukan siwi. Tapi dari mana dia bisa tahu akan hal ini? Tapi pengalaman yang dimiliki Witi Yong Hang kini sudah cukup luas, oleh sejak awal dia sudah merasa kalau orang ini bukan berasal dari golongan lurus, maka sesudah tertegun sejenak, katanya sembari menjura. Lu tiang, atas dasar apa kau berkata demikian? Mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matu kakek berjubah hijau tua itu, dengan cepat dia mengerling sekejap ke arah Witi Yong Hang, kemudian katanya seraya tertawa terbahak-bahak, R. Raut wajah saudara cilik mengingatkan Lohu dengan seorang sahabat karibku. Sekali lagi Witi Yong Hang merasakan hatinya tergerak, katanya hambar. Bukan hanya seorang saja yang berwajah mirip di dunia ini, mungkin Loti yang telah salah melihat orang? Tentu saja Lohu tak akan menganggap saudara cilik sebagai sahabat Lohu HAA, HAA, HAA sahabat Lohu itu paling tidak sudah berusia 45 tahunan saat ini, maksud Lohu kemungkinan besar saudara cilik adalah putra dari sahabat Lohu itu sebab ketika berbicara sampai di situ, mendadak ia menutup mulut dan tak melanjutkan kata-katanya lagi. Witi Yong Hang segera berkata, Mengapa Loti yang tidak melanjutkan perkataanmu itu? Sebab sahabat Lohu itu sudah hampir 15 tahun lamanya tak pernah berhubungan dengan putra kandungnya itu. Ketika ucapan 15 tahun tersebut menyusup ke dalam pelingawi Tiong Hong, hampir saja dia melompat saking kagetnya. Dia jadi teringat pula dengan tulisan Paman tanpa nama di dalam suratnya dulu. Selama 15 tahun ini, kau selalu menganggapku sebagai ayahmu, namun dalam kenyataannya aku bukan ayah kandungmu, kalau dihitung-hitung, kau seharusnya memanggil Paman kepadaku. 15 tahun, mungkinkah yang dia kakek berjubah hijau tua itu maksudkan adalah dirinya sendiri? Tidak-tidak benar, menurut dia, sahabatnya sudah 15 tahun tak pernah berhubungan dengan putra kandungnya, itu berarti sahabat lamanya belum mati. Padahal ayah sendiri sudah mati di tangan musuh besarnya pada 15 tahun berselang, ini menurut tulisan dari Paman tanpa nama dalam suratnya. Sementara dia masih termenung, terasa olehnya kakek berjubah hijau tua itu sedang menatapnya dengan sorot metu yang tajam, maka ujarnya kemudian sambil menyangkal kepalanya. Mendiang ayahku sudah lama berpisah denganku. Menurut apa yang lohu ketahui, sahabat karib lohu itu pernah memiliki sebutir mutiara, mutiara tersebut berada di dalam saku saudara cilik sekarang. Mendengar sampai di situ, Witi Yong Hang segera berpikir. Yang dimaksudkan sebagai mutiara mestikat tersebut pastilah mutiara Im Kiam Chu. Menurut Ban Kiam Hoa Chu, mutiara Im Kiam Chu berada di sakuku, kemudian si kakek O dari Lem He Bun juga berkata demikian. Kalau dibilang Lubun si berada di sakuku memang benar, tapi bagaimana dengan mutiara Im Kiam Chu tersebut? Berpikir sampai di situ, maka tanyanya sambil tertawa dingin, apakah peloti yang maksudkan mutiara Im Kiam Chu? Kakek berjubah hijau tua itu seperti merasa tercengang dan diluar dugaan oleh pertanyaan lawan secara terang-terangan itu, setelah tertegun sejenak, katanya sambil tertawa seram. Benar memang mutiara itu yang lohu maksudkan. Sekarang Wee Tiong Hang baru mengerti, meskipun kakek tersebut tidak muncul dalam kuil tersebut, kemungkinan besar dia telah bersembunyi di sekitar ruangan tersebut dan menyadap pembicaraan antara Ban Kiam Hoa Chu dan kakek O dari Lem He Bun, sehingga dianggapnya ia benar-benar memiliki mutiara ING Kiam Chu tersebut. Mungkin dikarenakan alasan itulah, maka dia sengaja mengirim orang untuk memancing datang ke situ. Dari sini, dapat disimpulkan pula kalau dia sengaja mencatut nama ayahnya dengan tujuan untuk mengincar mutiara ING Kiam Chu tersebut. Berpikir sampai di situ tanpa terasa lagi ia tertawa nyaring, katanya kemudian. Kalau Lu Bun Si yang menggetarkan dunia persilatan mah benar-benar berada di sakuku, sayang sekali dalam sakuku tidak terdapat mutiara ING Kiam Chu tersebut. Kakek berjubah hijau tua itu turut tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 apakah saudara cilik menganggap Lohu sedang mengincar mutiara ING Kiam Chu milikmu itu? Memangnya bukan? Berkilat sepasang metu kakek berjubah hijau tua itu, serunya setelah tertawa seram. Betul, Lohu hanya ingin membuktikan apakah saudara cilik benar-benar merupakan putra sahabat karikku Hang Tian Jin atau bukan? Selain itu, aku tidak mempunyai maksud tujuan lain. Hang Tian Jin Wee Tiong Hang termenung sambil berpikir sejenak, aku tiba kenal dengan orang itu. Sekali lagi kakek berjubah hijau tua itu menatap wajah Wee Tiong Hang lekat-lekat, kemudian tanyanya lagi dengan suara menyeramkan kalau begitu, tentunya saudara cilik pernah mendengar orang membicarakan tentang Sian Soat Kiam Kek, jago pedang dari Sian Saat, Chiang Lem San bukan? Sian Soat Kiam Kek, Chiang Lem San Wee Tiong Hang jadi teringat bagaimana Ban Kiam Hoa Chu pun pernah mengira dirinya sebagai anak murid Sian Soat Kiam Kek, dengan cepat dia mengjeleng kembali. Aku pernah mendengar Ban Kiam Hoa Chu menyinggung tentang nama Sian Soat Kiam Kek, tapi sebelum itu belum pernah ku dengar tentang nama tersebut, bersediakah lo Tiang untuk menjelaskan lebih jauh. Dengan sorot metu yang tajam kakek berjubah hijau itu menatap wajah Wee Tiong Hang lekat-lekat, dia menjadi agak tercengang sewaktu dilihatnya pemuda itu seperti tidak berbohong. Selang berapa saat kemudian dia baru berkata lagi, Chiang Lem San berasal dari Partai Butong, kalau dihitung masih termasuk Paman Gurunya Ketua Butong Pei saat ini Tian Yan Chu. Tetapi kemudian dia bergabung dengan Ban Kiam Bun dan menjadi salah satu di antara delapan pelindung hukum perguruan tersebut. Wee Tiong Hang segera berpikir kembali. Dari delapan pelindung hukum Ban Kiam Bun yang pernah ku ketahui hingga kini di antaranya terdapat Ite Teng Tai Su, Lopang Cu dari Tipit Pang Topek Li serta Tian Sao Tiao Siu, nampaknya orang-orang yang tergabung dalam delapan pelindung hukum tersebut rata-rata merupakan manusia pilihan. Sementara itu kakek berjubah hijau tua itu sudah melanjutkan kembali kata-katanya. Ban Kiam Wee Chu waktu itu mendapat kabar yang mengatakan bahwa di Lem Hei Bun, terdapat sebutir mutiara ING Kiam Chu yang bisa dipergunakan untuk mematahkan jurus pedang, konon benda mana merupakan satu-satunya benda yang bisa menandingi bin Kiam Bun, maka dia lantas mengutus jago-jago lihainya untuk melakukan serbuan ke Lem Hei, tentu saja tujuan yang terutama adalah untuk merebut mutiara mestika itu. Siapa sangka, ilmu silat yang dimiliki orang-orang Lem Hei Bun amat lihai, jago tangguh pun banyak sukar dihitung, dalam pertarungan mana kedua belah pihak sama-sama jatuh korban yang parah, konon dari kawanan pejago yang menyederbu ke Lem Haya, kecuali Ban Kiam Hwee Chu sendiri, hanya berapa orang saja dari kawanan jago lihainya yang dibawanya berhasil mundur dengan selamat. Witiong Hang manggut-manggut. Yeaa, tentang soal itu memang pernah ku dengar. Kakek berjubah hijau itu tidak menggubris ucapannya, kembali dia berkata lebih jauh. Beratus orang jago lihainya yang dibawa Ban Kiam Hwee Chu, akhirnya tumpas dalam pertarungan mana, mutiara ING Kiam Chu juga gagal didapatkan, sejak menderita pukulan berat itu, Ban Kiam Bun ikut lenyap pula dari peredaran dunia persilatan hampir puluhan tahun lamanya. Setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh. Dari delapan orang jago lihai yang berhasil kabur dari pengepungan di Lam Hwee, akhirnya mereka pun menyebarkan diri kemana-mana. Menurut berita, sewaktu melakukan penyerbuan ke Lam Hwee Bun tempo hari, Chiang Lam San San berhasil merampas sebuah kertas berisi ilmu pedang yang tidak utuh, sejak itu dia mengasingkan diri di bukit Sian Soat Nia. Sejak itulah orang menyebutnya sebagai Sian Soat Kiam Ke, sedangkan ilmu silat andalannya adalah Pelek Sem Ceng, tiga getaran geledek, yang khusus untuk menggetarkan senjata tajam lain, konon ketiga jurus ilmu pedang tersebut berasal dari lembaran kitab pusaka yang sudah tak lengkap lagi itu. Tergerak hati Witi Yong Hang setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian, Setelah Ban Kiam Hoa Chu menyakinkan jurus Sip Goan Ho Si, Pao Wim Chu Yang dan Sem Hoa Ki Teng yang kemainkan, dia lantas menganggap jurus-jurus tersebut sebagai Kam Sem Ceng dari Sian Soat Kiam Ke, mungkin ilmu tersebutlah yang dimaksudkan olehnya sekarang sebagai Pak Lek Sem Ceng. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berpikir lebih jauh. Oh 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 rupanya Sian Soat Kiam Ke bermula dari Butong Pei, kalau begitu adakah sesuatu hubungan antara ketiga jurus ilmu pedangku itu dengan dirinya? Sementara dia termenung, terdengar kakek berjubah hijau itu sudah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 dengan susah payah Ban Kiam Hoa Chu mengirim orang-orangnya untuk menyerbu Lem Hei Bun, akhirnya dia tidak berhasil mendapatkan mutiara LNG Kiam Chu tersebut. Coba kau tebak, akhirnya mutiara tersebut terjatuh di tangan siapa? Tanpa berpikir panjang, Wit Yong Hang segera berkata, kalau didengar dari nada pembicaraan Loh Tiang, mungkinkah ia adalah Sian Soat Kiam Ke? Kakek berbaju hijau tua itu setgera manggut-manggut. Benar, peristiwa ini baru diketahui puluhan tahun kemudian, saat itu Sian Soat Kiam Ke sudah mati, dan orang persilatan baru tahu kalau mutiara ING Kiam Chu tersebut sebenarnya terjatuh di tangannya. Wit Yong Hang hanya mendengarkan dengan tenang, tak sepatah katapun yang diucapkan. Dengan tajam kakek berjubah hijau itu mengawasi sekejap wajah Wit Yong Hang, kemudian setelah tertawa seram katanya. Setelah Sian Soat Kiam Ke meninggal dunia, tentu saja mutiara ING Kiam Chu tersebut terjatuh ke tangan Hang Tian Jin, anak muridnya, peristiwa itu terjadi 15 tahun berselang dan kini mutiara ING Kiam Chu tersebut muncul pula di saku saudara Cilik, kebetulan sekali paras muka saudara Cilik pun mirip sekali dengan raut wajah Hang Tian Jin. Sesudah mendengar urayan tersebut, lambat laun Wit Yong Hang mulai mempercayai perkataannya, diam-diam ia berpikir, jangan-jangan Hang Tian Jin benar-benar adalah ayah kandungku. Berpikir demikian, dia lantas mendongakan kembali seraya berkata, Tapi di dalam sakuku benar-benar tidak terdapat mutiara ING Kiam Chu tersebut. Kakek berbaju hijau itu segera mengalihkan sorot matanya ke atas tangan kiri pemuda itu, lalu katanya sambil tertawa seram. Saudara Cilik, kau mengenakan apa pada jari tengah tangan kirimu itu? Oh, benda itu adalah cincin jigihawan. Kakek berbaju hijau itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha. Jigihawan merupakan senjata rahasia dari Butong Pei. Aku yakin hal ini tak salah, tapi mengapakah di atas cincin yang melingkari jari tangan kirimu itu terdapat sebutir mutiara besi sebesar kacang kedai? Ya-a-a cincin di tangan kananku juga terdapat mutiara besinya bantah pemuda itu cepat. Kakek berjubah hijau itu kembali tertawa aneh. Mutiara Ing Kiam Chu terletak pada cincin yang melingkar jari tangan kirimu, sedangkan mutiara besi yang berada cincin di tangan kananmu hanya sebagai tipuan belaka. Tentunya kau mengerti akan perkataan loh, bukan? Sekarang Wit Yong Hang semakin mempercayai perkataan orang itu, namun dia hanya membungkam saja sambil termenung. Kembali kakek berjubah hijau itu berkata, Saudara Cilik, apakah kau masih belum percaya kalau kau adalah putra sahabat karikku itu? Tentang soal ini. Saudara Cilik tak usah merasa kesulitan tukas kakek berjubah hijau itu sambil tertawa licik, lohu masih mempunyai sebuah kero untuk membuktikan hal ini. Silahkan kau utarakan. Sudah lohu katakan tadi, Sian Soat Kiam Hek mempunyai tiga jurus ilmu pedang yang disebut Pelek Sam Cheng, tentunya kau mampu mempergunakan jurus pedang tersebut, bukan? Aku hanya bisa memainkan ilmu pedang Jigi Kiam Kek, tidak aku ketahui tentang Pelek Sam Cheng, namun di dalam ilmu pedang Jigi Kiam Kek memang terdapat jurus serangan yang khusus dipakai untuk menggetar lepas senjata orang, apakah jurus serangan tersebut mengandung ilmu Pelek Sam Cheng atau tidak? Soal tersebut tidak aku ketahui dengan jelas. Sepasang mati si kakek berbaju hijau yang licik hanya mengawasi Wee Tiong Hang selama ini tanpa berkedip, menanti pemuda tersebut menyelesaikan kata-katanya ia baru berkata sambil tersenyum. Soal itu mah gampang, Lohu akan mencoba beberapa gebrakan denganmu, asal kau gunakan ilmu mana maku Lohu akan segera dapat mengenalinya. Berbicara sampai di situ, pelan-pelan dia beranjak dari tempat duduknya, kemudian berkata lagi, Ayo berangkat, mari kita mencoba di luar ruangan. Baru saja ucapan tersebut diutarakan dan Wee Tiong Hang belum sempat menjawab, tampak bayangan manusia berkelebat lewat segulung asap ringan, entah dengan gerakan apakah dia berkelebat, tahu-tahu saja sudah menyambar melalui sisi Wee Tiong Hang dan tak nampak lagi bayangan hidungnya. Diam-diam Wee Tiong Hang merasa terkejut atas kejadian tersebut, segera pikirnya. Sungguh cepat gerak akan tubuh orang ini, hampir saja aku tak sempat untuk melihat jelas, ditinjau dari hal ini bisa dibuktikan kalau tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Buru-buru dia membalikan kepalanya tampak kakek berjubah hijau itu sudah berdiri tiga kaki di luar pintu sambil berkata, Saudara cilik, cepatlah ikut keluar. Wee Tiong Hang segera turut berjalan keluar dari gubuk tersebut, di tengah remang-remangnya cuaca tampaklah di kiri kanan rumah gubuk itu berdiri empat orang kakek berjenggot putih yang berjubah hijau, di belakang setiap kakek berjubah hijau itu, masing-masing berdiri dua orang kakek berjubah abu-abu yang berdiri dengan sepasang tangan diluruskan ke bawah. Wee Tiong Hang merasa keheranan sekali, karena keempat orang kakek berjenggot putih berjubah hijau itu baik wajah maupun bentuknya hampir serupa semua sehingga sulit baginya untuk memberdakan manakah kakek berjubah hijau yang menyuruhnya keluar tadi. Walaupun keempat orang kakek berjenggot putih berjubah hijau serta kedelapan kakek berjubah abu-abu itu hanya berdiri tak berkutik di situ dengan wajah yang sangat serius, namun Wee Tiong Hang yang menyaksikan kejadian tersebut mau tak mau harus meningkatkan kewaspadaannya. Sebenarnya apa maksud dan tujuan kakek berbaju hijau itu terhadap dirinya? Salah seorang di antara keempat kakek berjubah hijau itu segera tersenyum, ujarnya sambil mengangkat kepalan. Saudara cilik silahkan loloskan senjatamu. Lotiang, apakah kau mengajakku bertarung hanya dikarenakan ingin membuktikan bahwa aku pandai ilmu peleksem kiam atau tidak tanya Wee Tiong Hang agak ragu? Yee aa, memang begitulah, sahut kakek berjubah hijau itu sambil manggut-manggut. Kalau memang begitu, buat apa Lotiang mesti turun tangan sendiri? Asal kumainkan sekali di hadapan Lotiang, bukankah hal mana sudah lebih dari cukup? Tidak salah kata kakek berjubah hijau itu sambil menggeleng, keampuhan dari peleksem ceng terletak di dalam hal menggetar, tanpa terjun sendiri ke arna, kalau hanya menonton saja mah tak mungkin bisa dirasakan. Oh oh, rupanya begitu, Lotiang suruh aku meloloskan pedang, apakah Lotiang sendiri tidak meloloskan senjata? Tentu saja Lohu akan menggunakan senjata selesai berkata, tangan kanannya segera digetarkan dan dari pinggangnya meloloskan sebuah ikat pinggangnya. Tapi di dalam getaran itulah, ikat pinggang tersebut telah digetarkan sehingga tegak lurus seperti sebatang pit, katanya kemudian sambil mengangkat kepala. Lohu akan menggunakan ikat pinggang ini untuk bertarung-bertarung beberapa gebrakan dengan saudara cilik. Tentu saja Wei Tiong Hang tahu, tanpa ditunjang oleh tenaga dalam yang sudah mencapai puncak kesempurnaan mustahil ikat pinggang yang lemas tersebut bisa digetarkan hingga keras bagaikan sebuah ruyung tembaga. Maka dia pun tidak banyak berbicara lagi, setelah mundur selangkah, dari sakunya dia cabut keluar pedang Jit Siu Kiam. Dengan sorot metu, tajam kakek berbaju hijau itu mengawasi pedang karat Wei Tiong yang sama sekali tak bersinar itu. Kemudian setelah memandang tangan pemuda itu lekat-lekat, dia mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Haaah, 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 pedang bagus-pedang bagus serunya sambil manggut-manggut. Wei Tiong Hang merasakan gelak tertawa tersebut amat keras dan nyaring sehingga menggetarkan sukma orang, tanpa disadari timbul perasaan seram di dalam hati kecilnya. Saudara cilik, berhati-hatilah, Lohu akan segera turun tangan seru kakek berjubah hijau itu tiba-tiba. Dengan langkah lebar dia maju ke depan, ikat pinggangnya diputar di tengah udara sehingga menimbulkan desingan angin serangan yang tajam, kemudian segera muncul liah selapis bayangan hitam yang mengurung seluruh tubuh anak muda tersebut. Dengan perawakan tubuh yang tinggi besar, meski getaran ikat pinggang itu dilakukan dengan suatu gerakan yang lamban, namun dalam kenyataannya menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Wei Tiong Hang semakin terkesiap lagi setelah menyaksikan permainan ikat pinggang lawan bisa menimbulkan kekuatan yang begitu dasyat, dengan cepat tangan kirinya membuat gerakan aneh, menyusul kemudian tubuh berikut pedangnya meluncur ke muka, begitu lolos dari sambaran lawan, dengan jurus Tianlo Tiapbo, ajaran langit diamalkan, dia melancarkan serangan balasan. Jurus serangan ini merupakan jurus pedang dari Butong Tiam Hoat Bentak Kakek berjubah hijau itu dengan suara dalam. Tangan kanannya segera diputar, mendadak permainan ikat pinggang tersebut berubah, dalam waktu singkat kedasyatannya terasa berlipat ganda, tampaknya bayangan ikat pinggang bermunculan dari empat arah delapan penjuru dan menggulung bersama-sama ke depan. Di tengah lapisan bayangan ikat pinggang yang tebal, terdengar kakek berjubah hijau itu membentak dengan suara yang dingin dan berat. Saudara Cilik, mengapa tidak kau gunakan ketiga jurus ilmu pedang tersebut? Waktu itu, Witi Yong Hang sedang merasakan kepayahan untuk membendung datangnya lapisan bayangan ikat pinggang yang begitu berlapis-lapis, mendengar bentakan mana, dia merasakan semangatnya berkobar kembali, dengan cepat dia mundur setengah langkah, pedangnya diputar kencang dan melancarkan serangan dasyat. Dia sendiri pun ingin cepat-cepat membuktikan apakah ketiga jurus ilmu pedang penggetar senjata lawan yang terdapat dalam ilmu pedang Jigi Kiam Hoat tersebut benar-benar adalah pelek Semci yang seperti apa yang dikatakan kakek tersebut. Seandainya benar, itu berarti teka teki sekitar asal usulnya akan segera terungkap. Berpikir sampai di situ, secara beruntun dia segera mengeluarkan jurus Ite Gun Ho Si, Pao Im Hu Yang dan Sem Ho Aki Teng. Ketiga jurus pedang tersebut dilancarkan secara berantai, tampak bayangan padang segulung demi segulung memancar keluar dari ujung pedangnya dan segera menyambar ke arah bayangan ikat pinggang yang sedang menyelimuti seluruh angkasa. Seharusnya bentrokan antara pedang dengan ikat pinggang tersebut tidak akan menimbul suara apa-apa, namun sewaktu pedang We Tiong Hang saling mementur dengan ikat pinggang lawan, ternyata berkumandanglah tiga kali suara benturan yang amat nyering. Traang! Traang! Tentu saja ikat pinggang tak berakal menimbulkan suara, suara tersebut ditimbulkan karena pedang itu memperoleh sentilan keras yang menimbulkan suara getaran. Namun di dalam tiga kali bentrokan mana dalam perasaan We Tiong Hang, senjata yang berada di tangan lawannya justru seakan-akan tidak mirip dengan ikat pinggang. Bagaikan membentur di atas sebuah senjata baja yang mempunyai daya tahan kuat, separuh badannya bergetar keras. Sampai kesemutan, pergelangan tangan kanannya yang menggenggam pedang pun hampir saja menjadi lumpuh, tak bisa dikuasai lagi, tubuhnya terdorong mundur sejauh tiga langkah lebih. Yang lebih aneh lagi adalah pedang karat yang berada di tangannya ini, Jitsyukiam yang termasuhur karena ketajamannya itu ternyata tak mampu mengapa-apakan sebuah ikat pinggang. Bayangan ikat pinggang yang menyelimuti seluruh angkasa itu tahu-tahu menjadi sirap dan lenyap. Tampak kakek berjubah hijau itu memutar sepasang tangannya lalu mengikat kembali ikat pinggangnya di atas pinggangnya, kemudian sambil memandang ke arah Wee Tiong Bong dengan sorot metu yang membesi dia tertawa terkekeh-kekeh, katanya. Kau masih muda, namun memiliki kepandayan yang luar biasa sungguh merupakan suatu peristiwa yang tidak gampang. Buru-buru Wee Tiong Hang segera menarik kembali pedangnya, setelah itu tanyanya. Lut Yang, apakah berhasil kau ketahui apakah ilmu yang kugunakan itu adalah pelek Sam Kiam? Hilang lenyap senyuman yang menghias wajah kakek berjubah hijau itu, katanya dengan suara menyeramkan. Sulit untuk dibicarakan. Kalau begitu bukan seru Itiong Hang agak kecewa. Dengan senyum tak senyum kakek berbaju hijau itu berkata lagi. Belum tentu demikian, bila ditinjau dari gerakan pedang yang saudara cilik gunakan, nyata kalau bukan ilmu pelek Sam Cheng, tapi kalau dilihat dari tenaga dalam yang dipancarkan di baik pedang tersebut, jelas merupakan simhoat dari ilmu pelek Sam Cheng. Berbicara sampai di sini, mendadak ia berhenti sejenak sambil mengawasi Wee Tiong Hang dengan tenang, agaknya dia sedang menantikan reaksinya. Ketika Wee Tiong Hang mendengar kakek berjubah hijau itu pun tak mampu memastikan tentu saja dia mengira hal ini sebagai kenyataan. Sementara itu kakek berjubah hijau tersebut telah berkata lebih jauh setelah berhenti sejenak. Namun menurut dugaan Lohu, orang yang mewariskan ketiga jurus ilmu pedang itu kepada saudara cilik sudah pasti memahami sekali ilmu pedang Butong Pei. Setelah melalui pemikiran yang cermat, rupanya dia memang sengaja hendak merahasiakan identitas ilmu pedang yang sebenarnya, entah siapakah yang mewariskan ilmu pedang tersebut kepada saudara cilik. Wee Tiong Hoi hendak menjawab kalau orang itu adalah paman tanpa nama yang telah memelihara sejak dari kecil dulu, tapi tiba-tiba saja tergerak hatinya, dia teringat kembali dengan peringatan yang berulang kali disinggung paman tanpa nama itu dalam suratnya. Di dalam surat mana diperingatkan bila ada orang menanyakan tentang asal-usul perguruannya, maka dunia persilatan amat berbahaya dan licik, asal-usul yang sesungguhnya tak boleh disiarkan kepada orang lain secara sembarangan. Tindak tanduk kakek berjubah hijau yang sangat aneh itu segera menimbulkan kewaspadaan, ucapan yang sudah berada di ujung bibirnya terasa ditelan kombali, katanya kemudian dengan cepat. Guruku adalah Tian Goan Chu, tentu saja ilmu pedangku juga ku pelajari dari guruku itu. Sebagai seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman dalam dunia persilatan tentu saja tindak seng pemuda yang membuka mulutnya ingin berbicara yang kemudian diurungkan itu tak dapat mengelabui sepasang metu kakek berjubah hijau tersebut, setelah tertawa seram gumamnya. Dulu, Sian Soat Kiam Kek Chiang Lem Sem juga berasal dari perguruan Butong Pei, tentu saja anak muridnya pandai pula mempergunakan pedang Butong Pei. Walaupun ucapan mana hanya diutarakan secara bergumam belaka, namun secara diam-diam seperti hendak menegur Witi Yong Hang bahwa apa yang diucapkan olehnya bukan kata-kata yang jujur. Mendadak sepasang matanya berkilat tajam, ditatapnya Witi Yong Hang dengan sorot mara setajam sembilu, kemudian dia berkata dengan nada yang tenang. Lohu hanya kangen dengan sahabat lamaku dan sama sekali tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. Baiklah, soal ini saudara cilik boleh terangkan nanti saja, setelah kau memahami asal usul Lohu yang sebenarnya. Dibongkar kebohongannya, kontan saja paras mukawi Tiong Hang berubah menjadi merah padam. Kembali kakek berjubah hijau itu berkata, Tian Go An Chu berasal dari Siul Lo, dia merupakan seorang didengkot dari golongan lurus dan sesat. Saudara cilik sebagai anak murid Tian Go An Chu, tentunya menguasai ilmu golok Siul Lo itu bukan. Oha, rupanya dia tak percaya kalau aku adalah anak murid Tian Go An Chu, maka sengaja menanyakan soal ilmu silat dari Siul Lo Bun kepadaku, demikian pikir Witi Yong Hang. Dia lantas menjura sambil menyahut, tenaga dalam yang kumiliki terbatas sekali bisanya si bisa, cuma kurang sempurna. Tak menjadi soal coba gunakanlah agar Lohu saksikan. Tanda petik. Apa yang harus ku lakukan sehingga Loh Tiang dapat mencobanya? Kakek berjubah hijau itu tertawa seram. Dahulu Lohu sudah pernah berjumpa beberapa kali dengan Tian Go An Chu, konon ilmu Siul Lo itu merupakan ilmu hikang yang dipancarkan seperti babatan golok yang mampu untuk membobolkan serangan pukulan orang. Tentu saja Lohu harus melancarkan serangan untuk membuktikannya sendiri. Berbicara sampai di sini, pelan-pelan dia mengangkat tangan kanannya ke depan kemudian membentak. Saudara Cilik, apakah kau sudah mempersiapkan diri baik-baik? Witi Yong Hang tahu, setelah dia mengucapkan perkataan tersebut berarti dia harus menyambut pukulan itu dengan kekerasan, terpaksa segenap tenaga dalamnya dihimpun, telapak tangan kanannya disilangkan di depan dada, lalu berkata dengan serius. Aku akan menuruti perintah saja, nah, bersiap-siaplah secara baik-baik. Baik, seru kakek berjubah hijau itu dengan suara dalam. Telapak tangannya yang sudah terangkat itu pelan-pelan diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Jarak antara Witi Yong Hang dengannya sekarang paling tidak mencapai satu kaki lebih, begitu serangan lawan dilontarkan, dia segera merasakan datangnya segulung angin pukulan yang meluncur ke arah depan tubuhnya. Tenaga pukulan tersebut sangat kuat bagaikan bukit dan menyelimuti daerah seluas 78 dipal lebih. Witi Yong Hang tak berani beraya lagi, telapak tangan kanannya yang disilangkan di depan dada segera diayunkan pula ke depan melepaskan sebuah bacokan kilat. Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki kakek berjubah hijau itu sudah mencapai tingkatan mengerahkan dan menarik serangan sekehendak hatinya sendiri. Begitu angin pukulan dilepaskan segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa namun ketika baru saja mencapai di hadapan Witi Yong Hang, mendadak gerak serangan tersebut melamban dan pelan-pelan mendorong ke muka. Sebaliknya serangan yang dilancarkan Witi Yong Hang dibacokan secara langsung, tentu saja gerakannya cepat sekali, kedua gulung angin pukulan itu langsung bersentuhan satu sama lainnya hanya empat dipadi hadapan Witi Yong Hang. Bentrokan mana segera menimbulkan suara desingan yang amat nyering. Kering kemurdian disusul berubah menjadi desingan yang memanjang. Enam tujuh dipadi sekeliling kakek berjubah hijau itu segera diliputi dergan angin pukulan yang menderu-deru, seperti memotong kertas saja, semuanya kena dibabat oleh desingan angin pukulan Witi Yong Hang yang tajam itu. Angin golok menembus langsung ke dalam dan akhirnya. Bla'am persis menghajar dada kakek berjubah hijau itu. Jubah hijau yang dikenakan kakek itu menggelembung besar dan bergoyang kencang mesti tidak terhembus angin, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Loh yang menggunakan tenaga sebesar tiga bagian pun tak mampu untuk menahan seranganmu, ilmu siu lo cu memang benar-benar luar biasa sekali. Witi Yong Hang merasa amat terperanjat ketika dilihatnya serangan tersebut bersarang telak di atas dada lawan, dengan wajah memerah katanya kemudian. Ah 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 ah, rupanya aku telah salah turun tangan, apakah telah melukai lo tiang? Sekilas rasa bangga menghiasi wajah kakek berjubah hijau itu, ujarnya sambil tertawa. Ah 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 ah, kalau hanya siu lo tumah belum dapat melukai lohu. Sembari berkata mendadak tubuhnya mendesak maju ke depan, sepasang matanya memancarkan cahaya hijau, serunya sambil tertawa seram. Saudara cilik, rupanya kau adalah ahli waris dari Pit Kibeng, tangan kirinya segera diayunkan ke muka dan menyambar bau. Witi Yong Hang dengan kecepatan tinggi. Betapa terkejutnya Witi Yong Hang menyaksikan serbuan lawan, apalagi setelah dilihatnya paras muka kakek berjubah hijau itu menyeringai seram dan seakan-akan tidak mengandung maksud baik. Tubuhnya mundur ke belakang dengan cepat, mendengar nama Pit Kibeng hatinya merasa terkejut sekali. Jangan-jangan orang itu mempunyai dendam kesumat dengan paman tanpa nama demikian ia berpikir. Lolos dari cengkeraman lawan, dia segera berteriak keras, Lut Yang, mawa pakau? Gagal dengan cengkeramannya yang pertama, sebenarnya kakek berjubah hijau itu berniat untuk mengejar lebih jauh, mendadak berkilat sepasang matanya seperti telah menemukan sesuatu, sambil menghentikan langkahnya dia tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 lohu hanya berniat untuk mencoba reaksi dari saudara cilik saja. Belum habis berkata, seseorang telah menyambung sambil mendengus HMM, belum tentu. Sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, baru saja ucapan tersahut diutarakan, bayangan manusia tadi sudah melesat lewat dari sisi tubuh Wee Tiong Hong. Baru saja orang itu muncul, dari sisi kiri telah muncul kembali dua sosok bayangan manusia yang meluncur datang. Menyusul kemunculan orang itu, terdengar seseorang berseru sambil tertawa nyaring. Saudara Wee, Kamli Ucu telah datang. Yang datang lebih duluan itu tertawa mengejek. HMM, tidak terhitung lambat kedatangan dari kalian dua bersaudara. Salah seorang di antara dua orang yang datang belakangan segera mendengus lalu mengejek pula dengan suara dingin tapi merdu. Kau pun tidak lebih cepat banyak. Wee Tiong Hong berpaling ke arah di mana munculnya bayangan manusia tersebut, ternyata yang datang lebih duluan adalah si kakek berbaju coklat itu, kakek OU yang berilmu tinggi dari LEM HEBUN, dia melayang turun di sebelah kanannya. Dua orang yang datang belakangan adalah Kamli Ucu serta Liyuleng POO, mereka melayang turun di sisi kirinya. Jelas ketiga orang itu datang untuk memberi bantuan kepadanya. Tajam amat sepasang metu kakek berjubah hijau itu, sekilas pandangan saja dia dapat melihat kalau kakek OU serta Kamli Ucu sekalian yang berada di Arna memiliki tenaga dalam tidak berada di bawah sendiri, kenyataan mana membuat hatinya amat terkesiap. Terima kasih telah menonton!